Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya, Hidyani, Ketua Gerakan Pemuda Ansur Kota Tanggerang Menyikapi persekusi guru kami, Kiai kami, Kiai Haji Tatang Royani Menyatakan sikap yang pertama Yang pertama, kami ansur banser Kota Tanggerang Cukup terakhir melihat Kiai guru-guru kami di persekusi Tidak ada lagi persekusi terhadap guru dan Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama Beserta seluruh anggota NU Ansur Banser Sekota Tanggerang Jika ada yang berani macam-macam persekusi guru kami, Kiai kami Kami akan lawan Dan saya instruksikan kepada seluruh pengurus Ansur Kota Tanggerang Banser Sekota Tanggerang Untuk siap, siaga, kapanpun, dimanapun Kalau ada ulama, guru, Kiai kami di persekusi Kita akan lawan Siapa kita? Pancasir Pancasir Bersantara Bilih kita Jaga Kiai Sampai mati Jaga Kiai Sampai mati Jaga Kiai Sampai mati Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh, harusnya gini Kalau orang mau dia datang Tidak boleh Tadi kan, dari pihak Intel Kodi Berbicara dengan si Bapak ini Yang kita khawatirkan datang Abas ini, Abas ini, Abas ini Berarti kata-kata itu masih ada Kesepakatannya Nah, saya minta kesepakatannya ini Kalau tidak boleh, saya ikut Tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh Dan saya pribadi Untuk warga saya yang ikut serta disini Saya ngasih paham soal mereka Entah mau Habib palsu, Habib apa Kita jangan melihat Habib palsunya Habib itu harus kita hormati Durian Nabi Mantap Itu Habib palsu Dosanya untuk dia Amalnya pun untuk dia Buat untuk kita Kita satu suara Mau lihat atau tidak Tidak Mantap 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 Buat mereka Ambil itu Lebih palsu Dosanya untuk dia Yang ngel dikrut Kita satu suara Boleh atau tidak Mantap 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 Berarti Tidak ada Cele buat mereka Apa kawan-kawan semua yang sudah ada di tempat ini yang mana kalau saya disini dari jam 8 pagi jadi saya jam 8 sudah ada di sini ternyata acaranya jam 2 nah sekarang sudah jam berapa? jam 3 lebih jadi dari awal di tempat ini ada beberapa kali negosiasi yang terutama itu negosiasi yang dihadiri oleh kepala desa setempat ada dari Dandramil ada dari Polres ada dari Polsek ada dari Kesbank dan kesepakatannya tadi saya menyampaikan menolak untuk makapun yang berkaitan dengan mengikuti mengatakan deklarasi diklarasi dimanapun itu diadakan ada diklarasi kita dasarnya apa? kami adalah muhibin tapi pencinta para namaid dasarnya apa? sakit hati karena para muhibin para ulama 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 besar yang kita ikuti diklarasi jadi tidak ada kata maaf untuk Diburah Karta tidak ada ruang tidak ada jelas untuk pengikut Imahudin berdeklarasi Diburah Karta melihat dari perjalanan hari ini karena dari dari London acaranya jam 2 itu mulai diperkirakan memang tidak jadi tetapi untuk lebih antisipasi takutnya mereka kita bubar dan tidak tetap kita standby dulu di tempat ini minimal sampai jam 4 sampai jam 4 kalau memang clean kita sebenarnya bubar tapi ada yang monitor ada yang monitor diindikasi ada acara kalau ada acara segera informasikan karena kita kuk ya kita kuk saya ketika para ulama dihina dilecehkan saya ingat jika rata permasalahan sudah selesai kita saya mewakili para semua Roshi dan teman-teman para yang lainnya memang malam ini silaturah dan yang kedua kita tidak mengemis permohonan maaf terlalu terlalu rendah guru kita untuk kita kita cuma minta klarifikasi dan Alhamdulillah Ustaz Tatam sudah mencabut ucapannya jadi kalau sudah mencabut ucapannya kita harus maklum bahwa ini sudah selesai kalau diulangin lagi kita akan datang lagi kemari tentu dengan bendera yang berbeda antum-antum semuanya dengerin kita adalah saudara kita yang mempersaudarakan kita yang mempersaudarakan kita adalah emang murhibin lagi di ujinya luar biasa yang murhibin lagi di ujinya luar biasa guru-guru kita di hina direndahkan luar biasa tapi kita juga harus menyadari memang ada oknum-oknum sebagian daripada habaib yang memang kilap atau salah tadi sudah saya bilang ayolah betul gak cuma para habaib mereka gak maksum para kiai juga gak maksum para gus juga tidak maksum kita ini mau membangun umat islam yang kedua tadi saya sudah pesan kita sangat mendukung mari kita tinggikan kembali nama wali songo sebab kita dari kecil diajak siaranya ke wali song kita mendukung tapi satu catatannya silahkan anda tinggikan nama wali songo tapi jangan rendahkan bahalawi kalau meninggikan wali songo tanpa merendahkan bahalawi kami akan siapkan kepala kami untuk diinjak tinggikan wali songo enggak enggak lalu ya dulu guru-guru kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati